Satu minggu setelah lebaran, harga bawang merah melambung tinggi. Bahkan kenaikan mencapai 2-3 kali lipat. Kenaikan harga bawang merah akibat kurangnya pasokan usai terjadinya gagal panen di beberapa wilayah. Salah satu komoditas yang harganya melambung pasca lebaran Idul Fitri, yakni bawang merah. Perkilonya kini mencapai 50 ribu rupiah dari sebelumnya 25-30 ribu rupiah per kilogram. Hal ini pun membuat ibu-ibu yang berbelanja di pasar Kodim kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau menjerit. Kenaikan itu dipicu meningkatnya permintaan bawang merah, sementara pasokan yang masuk terbatas. Diakui pedagang, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan dan penurunan sejak awal lebaran lalu. Kenaikan pada komunitas bawang merah juga terpantau di pasar Indul Riau, Kota Serang, Banten. Saat ini harga bawang merah dijual dengan harga 80 ribu rupiah per kilogram. Di saat kondisi normal, bawang merah hanya dijual 35 hingga 40 ribu rupiah. Kenaikan sudah terjadi sejak satu pekan sebelum lebaran. Namun karena kebutuhan, tingkat penjualan saat ini masih tinggi. Misalnya sih belum pada panen pertama, kedua ada yang ngomong disananya banjo. Ini kan barangnya dari Jawa, kalau bawang. Kan bawang berbes ya? Kalau stok bawangnya sendiri masih banyak? Stok bawang sih kita nggak pernah nyetok karena kan mahal. Karena emang mahal, karena mahal itu barangnya kosong. Nggak ada, nggak ada yang ngirim. Kalau yang harga bawang merah ini ngaruh nggak ke penjualannya? Ngaruh lah jelas. Kemungkinan kan waktu lebaran kan orang banyak butuh ya, jadi mereka membelinya. Sejak melonjaknya harga bawang merah, sejumlah konsumen, terutama para pedagang makanan, lebih memilih membeli bawang merah dengan kualitas sedang. Karena harganya yang lebih murah, jumlah pembelian pun dikurangi hingga 50 persen. Harga bawang merah terus naik sejak Oktober 2023 lalu. Dari data pangan nasional 18 April ini, Harga rata-rata bawang merah per kilogramnya mencapai Rp49.560.000 per kilogram. Sementara harga tertinggi di Papua Tengah mencapai Rp84.290.000 per kilogramnya. Iman Santosa, Okisulistio, melaporkan untuk NET. Terima kasih.